Pemerintah Rombongan Kementerian di bawah Merko Kemaritiman serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rabu Pagi meninjau pembangunan Pulau Reklamasi C dan D di kawasan Teluk Jakarta. Pemerintah menegaskan agar pengembang mengikuti semua peraturan termasuk soal izin andal yang didilai bermasalah. Rombongan Kementerian serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau pembangunan Gulf Island atau Pulau Reklamasi C dan D buatan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan agung Sedayu Group. Kunjungan ini menemukan fakta bahwa sejumlah bangunan hampir rampung, salah satunya jembatan, bangunan ruko hingga pembangkit listrik. Selain itu, rombongan juga menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. PT KNI dinilai menyalahi izin dan analisa mengenai dampak lingkungan karena tidak memberikan sekat dengan jarak 300 meter antara daratan Pulau C dan D sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Arusnya ini dua pulau yang terpisah 300 meter, kedalaman 8 meter untuk menjamin agar supaya arus laut tidak berubah dan lingkungannya juga tetap tertata. Saya lihat di sini tiba-tiba sudah gabung, mungkin dapat tambahan tanah, tapi kami minta pengembang berbesar hati untuk memperbaiki ini tetap dibikin jarak antar pulau. Bahwa semua kegiatan di pulau ini harus dihentikan sampai dengan bisa diselesaikan beberapa hal. Beberapa hal itu tadi antara lain yang dia harus buat sekamannya. Menanggapi temuan pelanggaran ini, pengembang mengaku siap untuk merevisi peta pembangunan mereka. Saya mah orangnya gampang-gampangan aja, tegas. Mau ngikut apa enggak, kalau enggak mau ikut kan jadi jelas kita sikap. Nah terima kasih Pak Menteri, pasti ikut. Jadi pengembang menghormati dan mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium kekal masifan. Kira karena pengembang sudah bersedia ikutin aturan bahwa setelah ini ditata akan tetap dibangun kanal 100 meter dan dalam 8 meter kita pegang omongan pengembangan ini pengembang. Kalau enggak ribet lagi nanti urus izin atau segala macem. Temuan ini menambah panjang daftar pelanggaran dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebelumnya, Kemenko Maritim dan pemerintah provinsi DKI sudah menemukan adanya pembangunan. Sebelum ada regulasi pembagian zonasi yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah. Sejumlah pihak juga mengecam perusahaan pengembang reklamasi yang telah membangun sejumlah bangunan yang dituding tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Pengembang nantinya akan segera mengeruk di sepanjang garis pulau ini untuk nantinya akan dijadikan kanal sehingga para nelayan pun akan bisa melintasi pulau ini tanpa harus memutar. Dan nantinya rencananya pembangunan kanal ini akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Dan akan dimulai secepatnya setelah Kementerian LHK selesai mengeluarkan izin amdal terkait dengan pembangunan pulau C dan D ini. Dari Jakarta, Taris Irziman, Yadin Syarizal, Metro TV.